Ada tiga pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan bahwasannya dia seorang nabi, ini pendapat yang sangat kuat, dan yang kedua mengatakan dia seorang wali, dan yang ketiga dia seorang malaikat, malaikat yang menjelma menjadi manusia. Namun pendapat yang ketiga adalah pendapat yang batil, kata Imam Nawai rahimahullah, ini pendapat yang aneh dan batil. Ibn Kathir berkata, ini pendapat yang aneh, bahwasannya khadir adalah malaikat yang menjelma menjadi manusia. Tetapi kita kembali pendapat yang kuat di antara apakah dia seorang nabi atau seorang wali. Ketahuilah bahanya sebagian ulama ahlu sunnah menyatakan khadir adalah seorang wali. Di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasirah Sa'adi rahimahullah dalam kitabnya, Taishir Karimah Rahman. Dia menyebutkan khadir adalah wali. Akan tetapi berbeda dengan penafsinan orang-orang sufi. Kalau orang-orang sufi mereka mengatakan khadir adalah wali. Namun mereka membangun di atas, di balik pendapat mereka ini kebatilan-kebatilan. Ada pun sebagian ulama ahlu sunnah yang menyatakan bahwasannya khadir adalah wali. Mereka maksudnya seorang wali diberi karamah dan tidak ada kelaziman-kelaziman di balik khadir adalah seorang wali. Ada pun ahlul bidah atau orang-orang sufi mereka mengatakan khadir adalah seorang wali. Wali karenanya terkala khadir adalah seorang wali, berarti wali lebih hebat daripada nabi. Sampai-sampai Ibn Arabi mengatakan, Maka'umun nubu'ati fi barzakhin fuwaik al-rasul wa dunal wali. Kata Ibn Arabi, yang memiliki kitab Fusul Hikam dan Futuhat Al-Makiyah, dia mengatakan bahwasannya, Kedudukan kenabian fi barzakh di antara, berada di antara dua hal. Yaitu fuwaik al-rasul di atas kerasulan wa dunal wali dan di bawah perwalian. Jadi Ibn Arabi mengatakan yang paling tinggi wali, kemudian nabi, kemudian rasul. Ini dibolak-balik oleh Ibn Arabi. Yang benar yang paling tinggi apa? Rasul. Kemudian apa? Nabi. Kemudian wali. Karena tidak semua nabi adalah rasul. Rasul yang paling tinggi, baru kemudian nabi, baru kemudian wali. Di balik sampai Ibn Arabi, yang paling tinggi adalah wali. Oleh karenanya di riwayatkan dari Abu Yazid Al-Bustrami, dia mengatakan, Kata dia, kami para wali, telah menyelam dalam lautan. Sementara para nabi dan rasul baru berdiri di pinggiran pantai. Belum tahu tentang ilmu. Kami sudah tenggelam dan mati, tidak keluar-keluar. Ini kata-kata mereka, mereka wali lebih hebat daripada nabi. Wali karenanya, Ibn Hajar Rahimahullah, menyebutkan dalam kitab, Dia mengatakan, Awalah uqdah, yang pertama kali, untuk membantah orang-orang sufi, karena orang-orang sufi, mereka menjadikan khadir sebagai wali, sebagai sarana untuk mencapai kezindikan mereka. Karena dengan mengatakan khadir adalah wali, mereka mengatakan, Boleh keluar dari syariat nabi Musa alaihissalam. Wali karenanya, kita boleh keluar dari syariat nabi Muhammad s.a.w. Wali lebih hebat daripada, Tadkala mereka mengatakan khadir adalah wali, melazimkan menurut mereka, Wali lebih hebat daripada nabi. Yang kedua, boleh keluar dari syariat nabi. Ini merupakan kezindikan, kekufuran. Kata Ibn Hajar al-Sekolani rahimahullah, dia mengatakan, Pertama kali cara untuk membantah mereka, Dengan menunjukkan bahwasannya, khadir adalah nabi, bukan wali. Kalau kita sudah bisa membuktikan khadir adalah nabi, bukan wali, Ini salah satu perkara. Kebatilan mereka, kekufuran mereka sudah hilang. Tapi kalau kita menyatakan khadir adalah wali, Maka mereka mengatakan, kalau khadir adalah wali, berarti begini dan begini. Berarti wali lebih hebat daripada nabi, berarti boleh kita keluar dari syariat nabi. Oleh karena Ibn Hajar al-Sekolani, dalam hal ini dia benar-benar serius dan membantah. Dan mengatakan bahwasannya, khadir adalah nabi dan bukan wali. Di antara dalil bahwasannya khadir adalah nabi dan bukan wali, banyak. Di antaranya, khadir diberi wahi oleh Allah s.w.t. Oleh karena yang tadkala, dalam hadis tadi disebutkan, Tadkala khadir bertemu dengan Nabi Musa, khadir berkata, Ya Musa, Kata khadir, Wahai Musa, engkau di atas suatu ilmu dari ilmu Allah yang Allah ajarkan kepada engkau, Dan aku tidak mengetahuinya. Dan aku punya ilmu dari ilmu Allah yang Allah ajarkan kepada aku, Dan kau tidak tahu. Di sini, Nabi khadir mengatakan, Kamu seorang nabi, saya juga seorang nabi. Kau punya ilmu yang aku tidak tahu, dan saya punya ilmu yang kau tidak tahu. Ini menunjukkan bahwasannya khadir adalah seorang nabi. Kemudian juga Allah mengatakan, Kami ajarkan kepada khadir ilmu dari kami. Allah ajarkan langsung. Oleh karena mereka orang-orang ahlul bidak, mereka mengatakan ada namanya ilmu laduni. Kenapa? Sebagaimana Allah mengajarkan kepada khadir. Dan kita tahu bahwasannya, seluruh nabi yang ajarin langsung siapa? Allah s.w.t. Nabi Muhammad tidak pernah belajar. Nabi Musa tidak pernah belajar secara khusus. Tiba-tiba Allah beri wahyu. Karena memang kenabian adalah istifa, pilihan dari Allah s.w.t. Mereka menyatakan khadir adalah wali, dan wali pun bisa demikian. Bisa mendapatkan ilmu tanpa harus belajar. Oleh karena tidur ngorok, tahu-tahu sudah punya ilmu. Namanya ilmu apa? Ilmu laduni. Ini kebatilan seperti Nabi s.a.w. mengatakan, Innamal ilmu bita'allum. Sungguhnya ilmu apa? Diraih dengan apa? Dengan belajar. Kenapa para ulama kemudian bersafar dengan begitu jauh? Al-Imam al-Bukhari, al-Imam muslim, para ulama, para sahabat mencari hadis Nabi s.a.w. Para tabi'in. Kemudian mereka mengatakan, kita dapat ilmu laduni. Tidur, bangun, sudah tahu-tahu dapat ilmu. Justru firman Allah. Wa'allamnahumil ladunna ilma' dan kami ajarkan kepada dia. Ilmu dari kami menunjukkan bahwasannya khadir adalah seorang Nabi. Kemudian, dalil yang menunjukkan khadir adalah Nabi. Dan dalil yang paling kuat, Allah s.w.t. mengajarkan ilmu gaib kepada Nabi khadir. Bahwasannya, anak ini kalau dibiarkan hidup, akan menjerumuskan kedua orang tuanya dalam kekukuran. Menjerumuskan kedua orang tuanya dalam kezaliman. Bahwasannya kapal ini kalau dibiarkan baik, maka akan datang seorang raja yang akan mencuri, merampas kapal ini. Semua ini adalah hal yang gaib. Dan kita tahu Allah s.w.t. telah berfirman, Alimul gaibi, Fala yudhiru ala gaibihi ahada, illa manir tazamir rasulin. Sungguhnya Allah s.w.t. Dia lah yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan diantaranya. Fala yudhiru ala gaibihi ahada. Dan Allah tidak akan menampakkan hal gaib kepada siapapun. Illa manir tazamir rasulin. Kecuali kepada Rasul yang Allah rizami. Oleh karenanya, tidak mungkin Allah menampakkan ilmu gaib kecuali kepada Nabi dan Rasul. Selain Nabi dan Rasul, tidak mungkin. Karena Allah telah mengkhususkan dalam ayat ini, Allah tidak akan menampakkan hal yang gaib kecuali kepada para Rasul. Ini menunjukkan bahwasannya, Khadir adalah seorang Nabi.